Menimbulkan efek yang lebih runyam, makin sulit untuk di urai. Nah, kalau itu terjadi, alangkah buruknya kesan Bali yang melahirkan perang dunia ketiga. Untung itu tidak jadi. Karena apa? Kalau saya sih optimis, mas. Karena apa? Orang Jawa, orang Nusantara ini punya kemampuan spiritual. Daya jelajah spiritualnya luar biasa dan jarang kita temui di masyarakat-masyarakat yang lain yang ada di dunia ini. Era sekarang Pak Jokowi saja, baru mintip-mintip mendekati pambuan Gapuro, sudah seperti ini. Aura kuih bawaan dan pengasian Nusantara kepada dunia ini seperti apa? Apalagi nanti setelah. Nah, secara non teknis kami juga diminta pada saat malam Angkorokasih dan pengerombongan. Nah, itu. Karena itu kebetulan malam Angkorokasih yang selesai. Ya, ya. Malam Selesai, Sakiwan ya. Lebur. Deneng Pangastusi itu kan. Jadi, surodiro, jayonekrat, lebur, deneng angkrut. Ini sebenarnya ilmu. Salah satu dari ilmu sastro-jindro. Sastro itu ilmu atau bahasa atau serat. Jindro itu alam. Jadi, ilmu yang kita serap dari alam semestal. Ini juga yang kemarin pada saat setiap kali Kepala Medara akan bersalahkan dengan Pak Jokowi. Itu kan. Pak Jokowi juga. Ya, Biden itu juga. Bahkan, Pak Jokowi juga hormat. Hormat. Hormat itu juga. Sebelum kami ketangga. Begini. 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 Jadi, negara besar adidaya. Nah, ini juga. Presiden kita ini kan Jawa sih. Jadi, setting panggung. Ini disiapkan. Panggung. Jadi, awar sendiri. Nah. Keinginan itu menjadi tawar. Karena memang inilah yang namanya aura energi kewibawaan. Nah, orang itu kan kadang melakukan suatu tirakat itu karena untuk ingin mendapatkan suatu energi kewibawaan. Karena kan pada dasarnya yang paling dicari itu ada dua. Energi kewibawaan dan pengasihnya. Ya, biarkanlah negara-negara di luar sana mengandalkan teknologi yang tinggi. Sebenarnya kita mampu. Kita juga. Ini baru relawan. Indonesia bisa sombong loh. Ini baru relawan. Belum yang resmi. Ini baru relawan dari sedulur-sedulur hacker yang bisa menangkis. Padahal kalau kita pikir kayak kapal yang bersandar di selatan Bali yang dasar sekali alatnya. Bisa menyedot semua data. Bahkan data di handphone-handphone personal pun bisa kesedot kan itu. Nah, itu perang Pandawa melawan Kurawa. Ibaratnya seperti itu. Jadi, di Bali inilah perang Pandawa dan Kurawa tapi levelnya dunia. Kembalikan. Untuk menjadi itu tadi. Kemenangan akal sehat. Artinya kalau memasang emblem itu dengan pas ya itulah akal sehatnya seperti itu. Kalau memang kembali ya inilah biarkan. Ini alam yang akan mengembalikan akal sehat. Oke, oke. Itu memang luar biasa nanti. Nanti kita analisa dan kita lihat dari sisi yang lain. Cuman sebelum sampai ke sana, ini yang menarik sekali tadi pas jamuan makan malam itu. Nah, yang cuaca. Cuaca. Ini kan, wah ini gak kalah menarik ini. Soalnya gini mas, itu kan bulannya sudah ke November. November itu kan di Jawa-Bali kan tahu sendirilah curah hujannya tinggi banget itu. Ngegas banget. Betul. Ya kan? Ya, dan kalau dinner itu kan dilakukan di ruangan terbuka. Outdoor. Gak ada tenda sedikit pun. Dan di halaman depannya Garuda Wisnu Kencana kan. Di situ kan anaknya ada bekas musik, kemudian dengan menggunakan teknologi tinggi yang pakai laser. Ya. Betul. Itu kok bisa pede banget? Nah ini. Sekarang coba. Sekarang secara teknis dulu. Gak. Tapi baru yang non-teknis. Ya. Yang secara teknis itu dari Pangkohutnas namanya Rongo. Panglima Komando Udara Nasional itu menyiapkan empat pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi modifikasi cuaca. Nah itu dikendalikan langsung oleh Angkatan Udara dari Lanut Banyuwangi dan Lanut Lombok. Jadi mereka tidak bergerak dari Ngurak Rai, tapi bergerak dari Banyuwangi dan Lombok. Masing-masing empat sorti. Empat sorti empat kali terbang. Tapi ternyata empat kali terbang itu gak cukup Rongo. Belum cukup. Belum ada efek perubahan signifikan ya? Jadi BMKG mengatakan ini kalau tidak ditambah sampai 20 ribu ton garam. Malam tetap bujang. Maka logikanya BMKG ya ini canggih juga ya BMKG ya. Salud juga lah secara. Secara prediksinya akurat banget. Mereka mengatakan begini secara sederhananya. Ini kalau tidak dibrol GDC, ini bengiwes Rai setidak hati. Akhirnya kemudian keputusan Pak Adi harus diturunkan hujannya. Maka tim modifikasi berangkat sampai 20 ribu ton. Dan Pak LPP sebagai koordinator Rorokanitia menyetujui ya. Pak Lohud ya. 20 ribu ton disetujui kokohnya. Minta jaminan bahwa... What is take? Minta jaminan pijak-hujan ya. Beliau kan komando Kopassus ya. Kopassus kan harus akurat. Jadi ya beliau memahami lah ada faktor-faktor lain non-teknis. Tapi secara teknis harus akurat. Gak boleh ada kesalahan gitu. Berangkatlah itu pangkoordinasi itu mengendalikan itu. Akhirnya jam 13.00 hujan terus ya. Jadi diturunkan hujannya. Itu jam 01.00 waktu Bali. Jam 01.00 waktu Bali. Itu duas banget. Siang. Satu siang kira-kira sampai jam 3.00 an. Sampai setengah 4.00 an. Sampai jumpan alat. Dilos. Dilos sekali pas di titik GWK. Karena posko kami kan gak jauh dari situ. Wah itu duas banget. Wah ini bayangkan teman-teman yang koordinator alat kan harus dikrukupi semua. Harus dikrukup, alat-alat listrik, kemudian alat-alat makan malam. Itu kan harus ditutupi semua. Tetapi ternyata memang harus begitu. Sehingga diturunkan maksimal 15.30. 16.00 ini gak ada tetes ya. 16.00 itu tinggal tetes, tetes, tetes. 17.00 sudah clear. Sampai subuh berikutnya sudah clear. Sehingga kemudian secara teknis ini makan malamnya tanpa ada hujan. Bersih. Bersih. Dan tidak ada debu. Tidak ada. Seger. Kalau misalnya. Hawanya seluruh. Misalnya beberapa hari tidak hujan, itu kan justru malah panas. Ada ya, ada panas ini. Jadi dengan hujan yang selesai jam. Atau kalau hujannya pagi, siang panas, itu malamnya gerah lembab. Uap airnya naik, gak enak banget. Nah, secara non teknis kami juga diminta pada saat malam Angkorokasih. Nah, itu. Karena itu kebetulan malam Angkorokasih yang selesai. Iya, iya. Malam Selasa Gliwon ya. Malam Selasa Gliwon. Malam Selasa Gliwon, acara makan malamnya hari Rabunya. Jadi semalam sebelumnya kami pernah berdoa di sekitar GWK dengan memohon ya. Memohon pokoknya lancar lah gitu. Jadi, ya mungkin yang lain juga melakukan itu. Tapi tim kecil kami memang minta untuk membuat gumpeng di sekitar GWK. Nah, secara teknis tadi sudah saya ceritakan memang sorti dari Angkatan Udara dan tim ini memang jago banget. Sampai nurunin 20 ribu ton sekarang itu. Itu kan yang dari arah Banyuwangi menemkan benar-benar buku garam dari arah Barat. Betul. Sementara yang dari arah Lombok, dari timur. Mungkin hujan itu diturunkan di sebelah barat Bali dan di sebelah timur. Nah, yang tembus ke arah tengah itu diturunkan beberapa jam sebelumnya. Oh ya, untuk menguras itu maksudnya kan gitu. Tapi yang tadi kembali yang belum terjawab, mungkin Nanti Kanjir, Nanti yang akan menjawab. Begitu di Bali, semua koordinasi menjadi enak. Antara institusi itu enak. Tidak ada ekospektoral. Semua saling nutup. Semua saling backup. Jadi seolah-olah itu... Tidak terjadi insiden yang luar biasa. Misalnya kan, wah ini kan jatahmu, judul jatahmu. Ya, percayaanmu lah. Tidak ada sama sekali. Semua itu kayak, ya enak belum ada ya akulah. Kalau belum ada aku lah. Jadi saling bantu. Jadi bisa saling kerjasama bau-bau gitu. Ini sebelum kita lanjut, kita jeda dulu biar suara agaknya lewat. Kita makan-makan dulu, nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada suatu hal yang ingin ditanyakan? Kalau saya ada spesifiknya? Kelantaran acara di Bali kemarin itu. Kalau kami kan kemarin salah satu tugasnya adalah penggalangan. Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Tapi memang walaupun penggalangan secara teknis, tapi juga secara spiritualnya kan di jalan. Ya, karena mengikuti arahan dari tokoh setempat. Ya, betul. Memang betul. Apakah kemudian secara spiritual itu event G20. itu ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan spiritual? Ya, kalau kita melihat dari sisi non-physically atau ya sesuatu yang sifatnya invisible, yang sifatnya itu tidak tampak oleh mata, itu memang entah kebetulan atau tidak. Tapi saya kira bukanlah suatu kebetulan. Karena seminggu sebelum ada G20, Sinun Idobadara Mahadewa, dan ada sang yang Begawan Masopati, yang di Semeru, terus yang Sinun Idobadara Mahadewa kan yang di Batu Karu, Bali, Tabanan. Turawo, Memari, dan memberi kabar, memberitahu bahwa ini banyak leluhur Jawa, dan dari berbagai daerah seperti Sulawesi, ada dari Sumatera, dari Jawa Barat, itu akan berkumpul di Bali. Oh, begitu juga ya? Ya, seperti itu. Dan saya memberanikan diri untuk bertanya, untuk keamanan di Bali, ya, jadi sudah, oh, sudah, jadi saya sudah tahu, oh, ini kan seminggu lagi kan G20, terus ini memang ternyata para leluhur pun sudah ambil sikap tindakan yang konkret ya, artinya ada leluhur dari Jawa, dari Sunda, dari Jawa Barat, terus dari Sumatera, pokoknya seluruh Nusantara itu banyak yang berkumpul di Pulau Dewata, di Bali, dan pas waktu itu memang beliau ke rawuh itu ya, yang Begawan Pasopati, ini berarti kan suatu momentum atau suatu proyek yang tidak main-main, karena ini sudah mampu untuk menarik perhatian hingga level kadewatan, karena kan Begawan Pasopati kan kadewatan yang dari Semeru, yang dewanya, para dewa atau dewa seniornya kan di situ, terus kemudian Sinonide Badare Mahadewa itu kan juga salah satu dari dewata Nawasanga, yang berada di sisi barat, yang menjaga pintu barat, kan ada di titik tengahnya Pura Pusering Jagad, terus nanti ada Pura Uluwatu, Pura Andakase, Gualawah, terus kemudian Puncak Lempuyang, terus Puncak Mangu, terus kemudian ada Pura Ulundhanu Batur, Pura Besake, dan Pura Batu Kau, jadi ada sembilan Pura, di situ masing-masing ya di setanah para dewa, dan saya memang menyaksikan dewa itu memang benar-benar ada, dan bahkan yang kemarin itu rawuh, yang kesekian kalinya, jadi saya dari situ sudah mulai berpikir, merasa optimis mas, bahwa nanti di Bali tidak akan terjadi apa-apa, akan lancar-lancar, dan mungkin para dewa itu juga memberikan perhatian sebegitu besar, dengan para leluhur itu kan juga atas permohonan kita semua, karena kan saya yakin pasti yang mohon, yang nyumun pada para leluhur, pada para dewa itu banyak sekali, bahkan untuk warga masyarakat Bali sendiri, saya yakin pasti sebelum dilakukan G20 di sana, itu ada ritual-ritual besar yang dilaksanakan secara diam-diam, pasti itu saya yakin, apalagi ada dengan M-nya Mas Ridwan, Mas Andri, kemudian di sana menggalang, apa konsolidasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh budaya spiritual dan agama, dan semuanya bau-membau melakukan untuk satu tujuan yang sama, yaitu kelancaran acara, ibaratnya kita itu mengubati penyakit kanker, semua ubat kita konsumsi, jadi akhirnya setelah sembuh itu kita sampai tidak tahu, mana ubat yang paling mujarab, kan biasanya begitu ya, orang kalau sakit berat atau sakit kanser, dan kemudian sembuh, itu kalau ditanya, dulu ubat apa yang paling tidak bisa, karena ya dulu, ini yang dikonsumsi ini semua banyak, baik dari medis maupun, dari ubat-ubat yang hilbar atau alternatif, nah disini juga, jadi ada yang dilakukan secara teknis, oleh angkatan udara, oleh BMKG, oleh tim dari internal panitia, dan itu dilakukan, ya termasuk para relawan hacker, itu semuanya bau-membau, dan kalau disebut siapa yang paling unggul, itu menjadi sulit, cuma disini yang kita bisa memilah dua garis besar, atas usaha yang dilakukan, itu adalah secara fisiklit, maupun secara metafisik, itu ada dua jalur utama disitu, ini kalau dilakukan hanya sebelah saja, timpang mas, timpang, walaupun leluhur seperti apa memayungi, tetapi kalau tidak ada upaya secara fisik, secara teknis, ya ibaratnya begini, kita mengubati seseorang, atau dokter mengubati pasien, tapi pasiennya cuek, akibatnya apa? Ya ubat sebagus apapun, nggak akan menyembuhkan penyakit, sebaliknya, kalau dokter tidak memberikan resep apapun, walaupun si pasien meminta-minta untuk diubati, ya nggak ngepek, akhirnya nggak sembuh, Nah, ini memang yang namanya kehidupan di dunia ini, harus ada dua sisi ini, uang komputer saja ada hardware, ada software, itu harus berjalan seimbang, kalau kita yang optimalkan itu software-nya saja, hardware-nya kurang, ya nggak maksimal, kalau yang kita pahami hanya software-nya saja, akhirnya cuma teoretis, akhirnya komputer secanggih apapun, hanya berfungsi untuk ngetik, akhirnya kan nggak optimal, jadi di sini yang kita lihat, dua jalur ini bisa dilakukan secara optimal, dan masing-masing ya kita tidak bisa terus kita menilai, oh ini yang paling menentukan usaha fisik, atau ini yang metafisik yang paling menentukan, kita nggak bisa, karena masing-masing punya peran sendiri, punya fungsi dan punya tugas yang memang harus dijalankan dan dilakukan, itulah fungsinya maka dalam kehidupan pribadi pun, itu kan kita harus mengasah intelektualitas kita, mengasah rasionalitas kita, melalui pendidikan, melalui sains, teknologi, dan segala macam, tapi juga mengasah batin, kita punya menu-menu batin yang harus dipenuhi, punya menu-menu fisik yang harus dipenuhi, sama, jadi memang harus ada balancing, nah ini merupakan potret yang memang idealnya orang hidup seperti itu, dan satu lagi yang perlu saya komentari, kenapa di Bali, kalau menurut saya pribadi mas, ini bukan suatu kebetulan, karena apa? ini memang sudah saatnya, khususnya warga masyarakat Bali itu ngunduh, ngunduh apa yang telah pernah mereka lakukan, yaitu ketika melakukan dharma yang luar biasa sekali, karena dharma tingkat internasional, pada saat melakukan upacara yang namanya karya agung pangguribumi, jadi ini masih ada rangkaian dari karya agung pangguribumi, dulu tahun 2019 akhir, ketika kami mendapatkan perintah dari Beli Sinun Idho Bedare Mas Dewa, untuk ke pura batukau, di sana ada apa, yang penting kita laksanakan ke sana, begitu ke sana kita tahu, ini ada persiapan nanti dua minggu lagi, akan ada upacara agung pangguribumi, yang dilakukan setiap 26 tahun sekali, 2 tahun sekali, dimana Idho Bedare Mas Dewa melakukan pelukatan di pura tanah lot, yang ada di laut itu, nah ini jadi ada pelukatan inti dari situ, maka tadi ada pelukatan-pelukatan yang dilakukan oleh para panitia pimpinan, itu memang tepat sekali, itu seperti napak tilas yang juga dilakukan oleh entitas kadewatan, dalam rangkaian besar upacara agung pangguribumi, nah pangguribumi itu apa? doa warga Bali bukan hanya untuk masyarakat Bali, bukan hanya untuk masyarakat nasional, tetapi juga untuk dunia, karena apa? kok ada panggurib, panggurib itu kan pangguripan untuk dihidupkan, karena apa? bumi ini ibaratnya, dalam tanda petik, mau mati, mati karena apa? kalau 2019 mungkin orang masih banyak tanya, kalau sekarang kita sudah bisa menunjuk matinya bumi ini apa? satu, dua tahun kita mengalami wabah COVID, disambung dengan adanya perang, perang ada krisis energi, krisis energi mau nggak mau ada yang namanya krisis ekonomi, krisis ekonomi sudah berada mengantarkan umat manusia diambang kebinasaan, kehancuran kemanusiaan kan begitu, krisis kemanusiaan akhirnya, sekarang yang namanya elit dunia, itu kan negara-negara yang pola tingkahnya, paling mempengaruhi dunia ini, sepak terjangnya paling membuat warna dunia ini, mau pahit, mau getir, mau manis, tergantung sepak terjangnya mereka-mereka itu, ada peran besar, sekarang coba, ada NATO, ada Amerika, kemudian Tiongkok, ada Rusia, ini apa negara kecil? Mereka negara besar juga punya kapital yang besar, cuma sumber daya manusia, sumber daya alam yang juga besar, nah disinilah maka sesuatu kelebihan itu akan menjadi ujung dari kehancuran apabila dikelola dengan mismanagement, nah dan lagi ketika kita mencermati reaksi Pak Putin ketika selesai deklarasi atau mendengar deklarasi, inilah kemenangan akal sehat, ini sebenarnya mewakili, mewakili dari keadaan dunia ini yang sebenarnya orang ini sedang mengandalkan okol, mengandalkan kekuatan emosional yang adikgang, adikgung, adikguno, itu jelas orang yang seperti itu sudah akan mengesampingkan rasio, apalagi yang namanya kemanusiaan, rasionalitas dan kemanusiaan itu sangat erat, orang yang mampu melakukan sisi menyentuh kemanusiaan itu pasti orang yang bisa berpikir dengan akal sehat, ketika orang sudah tidak mikir akal sehatnya, maka kemanusiaan pun bisa dihancurkan dengan sendirinya, nah sekarang kalau Putin berkomentar inilah kemenangan akal sehat, ya memang kalau kita pikir ya memang harusnya, harusnya adem-ayem dan kita membangun dunia ini bersama-sama, bau-membau kembali, nah itu kalau saya lihat yang membuat skenario seperti itu sebenarnya bukan anggota G7 sendiri, mohon maaf ini pandangan pribadi saya, karena disitu banyak intrik politik yang luar biasa, bahkan tadi memang ada sinyalmen menjadikan Bali ini sebagai padang kurusetro, tempat peperangannya antara hawa nafsu melawan yang kebaikan, itu perang pandawa melawan kurawa, ibaratnya seperti itu, jadi di Bali inilah perang pandawa dan kurawa, tapi levelnya dunia, yang menang siapa? ternyata tidak ada yang dikalahkan, semuanya menang, itu karena apa? karena ada kekuatan spirit di Bali, itu menang tanpa ngasur lagi, menang tanpa ngasur lagi, sekarang ada nggak negara yang merasa direndahkan? nggak kan? termasuk Rusia sendiri, bahkan Amerika sendiri, dan kita lihat negara-negara yang tadinya ngotot, yang dari awal sudah gencar banget, tendensi untuk memboykot, untuk menggagalkan G20, akhirnya apa? ya datang ke Bali justru dengan rajin sekali, dengan penuh semangat, entah apa yang dia bawa bekal, karena mungkin terlalu menyeramkan, atau apa? kalau berkelana sendiri, jauh dari rumah, harus bawa peralatan perang, atau perisai yang komplit, itu urusan mereka, tapi yang kita lihat tadi, yang diceritakan, kita menjadi pemilik, alun-alun stadion, yang untuk berlaga, itu bisa bekerja dengan baik, dan ini, kalau kita lihat ya, bisa jadi tidak menutup kemungkinan, sebenarnya, Indonesia itu mungkin akan menjadi target, yang tidak seperti ini, tapi bisa jadi menjadi target yang lain, bisa saja kan yang namanya politik, bisa saja memukul orang lain, melalui tangan orang lain-lainnya lagi, ketiga, nah dari situlah maka, kalau kita lihat, nyaris terjadi beberapa insiden, tetapi semuanya redam, bahkan dari perundingan yang alot di luar Bali, ketika masuk ke Bali, orang-orang seperti tersirep, ada kekuatan energi, yang dahsat sekali, yang bisa meluruhkan, emosi egocentris, dari masing-masing peserta itu sendiri, ini yang luar biasa sekali, kalau kita pandang, karena, saya yakin, ini yang software manusianya, software yang bisa mengendalikan emosi, inilah ada peran besar, dari entitas luhur, para spirit, yang ada di Nusantara ini, khususnya, yang tempoh hari, berkumpul, berpusat di Bali, dan itu pun seiring sejalan, dengan para panitia, yang melakukan hal yang sama, itu sudah menjadi, satu yang sangat ideal, karena seiring dan sejalan, tanpa ada kendala teknis, mungkin kalau panitia itu, tidak seiring sejalan, walaupun akhirnya tidak apa-apa, tetapi akan mengalami, kendala teknis, yang bertubi-tubi, tapi kemarin kan tidak ada, boleh dikatakan semuanya, fine-fine saja, semua lancar-lancar, tidak ada kendala teknis, yang berarti, nah itulah, yang namanya, keselarasan, antara software dan hardware, termasuk adanya, upaya-upaya, mungkin dari, pihak luar, ya mungkin mengkondisikan, ini, nyari, ini apa isinya, nyari ikan di air keruh, begitu kan, itu pun, tidak terjadi, dan akhirnya, kalau saya bisa menyimpulkan, dalam suatu pepatah Jawa, suro diro joyo ningrat, lebur dening pangastuti, ya kan, segala angkara murka, itu akhirnya apa, dilebur dengan sikap melas asih, kasih sayang, dan itu terjadi di Bali, mungkin kalau dilaksanakan, di luar Bali, beda cerita, beda cerita, selain dari sisi pengamanan, mungkin akan lebih ekstra, lebih repot lagi, mungkin kalau dilaksanakan di Eropa, atau di Amerika, atau di negara yang lain, enggak tahu, apa yang terjadi, enggak tahu, mungkin semua yang dikhawatirkan, orang selama ini, sampai ke perang dunia, ketiga, dan lain, itu mungkin, bisa jadi, karena kemarin ada nyaris, itu berpacu dengan waktu saat itu, coba telat memberitakan, orang keburu emosi, mengambil tindakan, tindakan yang, tidak disertai dengan, data informasi yang akurat, bisa saja salah, dan kemudian, menimbulkan, efek yang lebih runyam, makin sulit untuk di, kurai, nah, kalau itu terjadi, alangkah buruknya, kesan Bali, yang melahirkan, orang dunia ketika, untung itu tidak jadi, karena apa, ada yang namanya, invisible, and end, boleh dikatakan, oke, memang lindungan Tuhan seperti, tapi kan, bukan Tuhan secara langsung, tapi, ini urusan di dunia, maka, titah-titah luhur inilah, yang kemudian menjadi, kepanjangan tangan Tuhan di situ, perangnya, ini kalau kita melihat ini, memang luar biasa, ya cuma satu hal yang, mungkin, agak sedikit kecolongan itu, publikasinya, mungkin minim sekali, jadi, untuk masyarakat umum itu, mungkin, kehebohan di Bali, ada cerita-cerita yang unik, lucu yang ada, emblem yang pada kebalik, itu, makanya, ya kan, itu kan ada di bahas juga, karena kan, pin yang dipakai, ya, itu kan, gunungan linsipnya di atas, kalau dibalik, jadi perisai, jadi tameng, mungkin, orang-orang yang terbiasa, berpikir, apa, membayangkan perisai, runcingnya di bawah, ya kan, padahal bukan perisai, mungkin ada sosialisasi saja, yang agak kurang, karena, ya itu, teknisnya, sebenarnya teknis yang kecil, yang sepilih sih, tapi penting, kalau mau dianalisa lagi, negara-negara mana, yang memakai emblem kebalik, nah itu mungkin, ya benar-benar, kami bikin listnya, ada tujuh negara, ada tujuh negara, ada tujuh negara yang terbalik, yang benar, berarti kan, 12, eh 13, 12, karena yang satu kan, oh ya benar, putin kan, nggak dapat, itu kalau, Joe Biden kebalik kan, Joe Biden kebalik, masuk please ya, masuk, masuk kebalik, ini kalau harapan kami, ini adalah, Perdana Menteri Inggris kebalik, kebalik, krisisunat, kalau mau kita manai dengan utatik gaduh, ini artinya, ini logika-logika pikir yang selama ini, tidak lazim, ya kita kembalikan, untuk menjadi, itu tadi, kemenangan akal sehat, artinya kalau memasang emblem itu dengan pas, ya itulah akal sehatnya seperti itu, kalau mau kembali, ya inilah biarkan, ini alam yang akan, mengembalikan akal sehat, dan itu yang pas momentum, apa, makan malam, tidak hujan, itu sebenarnya secara teknis itu, hampir sama dengan, kalau kita upaya secara metafisik untuk, ini, pawang hujan misalnya, teknis, hal teknis, untuk, apa namanya, memodifikasi cuaca, itu ternyata teorinya sama, jadi dalam hal ilmu, pawang hujan pun, biasanya, kita enggak, enggak boleh, kalau terlalu menahan, semua harus ditahan, nanti kalau terlalu ditahan, pada saat, acaranya, itu terlalu berat, ya kalau kuat kita, kalau enggak kuat, amrol, makanya biarkan los dulu, los, kalau bisa malah, memang dibikin, lebih deras, supaya apa, ya terkuras, di plus, betul, nanti biasanya, satu jam, bahkan ada yang limit, setengah jam sebelum acara, baru selesai, saya dalam beberapa kali acara, kita, pernah juga, seperti itu mas, jadi, berhentinya, setengah jam sebelum acara, tapi memang, tapi mungkin menimbulkan kendala juga, kalau kendali acara, kemudian banyak kenangan, hujannya sudah kita, hujan, tapi bawah kenangan, betul, itu yang menjadi, kendala, atau masalah lain, kalau ketika, kita terlalu mepet, baru, bisa menghentikan hujan, baru bisa terpuras, ya itu nanti kalau, ya kalau, tidak menimbulkan genangan, enggak apa-apa, tapi kalau menimbulkan genangan, jadi masalah, ada becak, dan lain-lain, nah itu, kalau kita lihat, dari tempatnya juga, sudah kondusif, walaupun, setengah jam, sebelum acara pun, saya kira itu, enggak akan ada genangan, di depan GWK itu, karena, di situ, drainasernya, memang bagus banget, dan kemarin, kalau kita lihat, ya Pak, ini pasti, ya ribut sekali, orang-orang yang, menutup, peralatan itu kan, itu luar biasa, jadi ada, tutup-tutup, satu lagi, ini nomor, belum lupain, jadi, sebelum acara, itu kira-kira seminggu, itu kami mendapatkan data, bahwa, akan ada demonstrasi besar, ada beberapa tema, demonstrasi tentang lingkungan, yang dilakukan, dari, oleh salah satu LSM, di dalam negeri, dari dalam negeri, rencananya mau itu, demonstrasi, untuk, Valonggong juga ya, ada rencana Valonggong, karena ini ada Presiden Tiongkok itu, si Jumpe, kesempatan gitu loh, terus ada juga, beberapa, rencana demonstrasi, soal, Papua juga, nah, tetapi ya tadi, lagi-lagi, ke penjelasan Tomo tadi, ternyata, rencana itu, begitu mendekati acara itu, menjadi, hilang, sirup, jadi, yang kita juga, akan ada, pembentangan sepanduk, akan ada juga, blokado jalan gitu, karena kan, kalau, kalau mau lihat di, G20 yang lain, di negara lain, itu sering banget, itu menjadi, ya no, momentum yang bagus, untuk, untuk, mengangkat, isu-isu, masing-masing negara, jadi mereka itu, misalnya delegasi itu, di satu hotel, demo di depan hotel, itu sangat lazim, ketika di negara lain, di negara lain, di kita ini, ternyata, yang awalnya itu, rencana besar, sama sekali enggak ada, sedang pun dari satu, sedikit kejadian, tetapi diganti, happening art, nah, ada satu RSM itu, yang kemudian, di pantai melasti, ganti dengan, sorotan lampu, ke tebing, dengan harapan, diviralkan di, medsor, tapi ya, cuma 10 menit, soalnya tanya itu, dan juga, tidak terlalu ngangkat, artinya, tadi, dari sisi, motivasi orang, yang sebelumnya, mau, melakukan sesuatu, yang mungkin, bertentangan, dengan keinginan, ya, itu, ternyata, dan itu, tidak ada proses mitigasi, tidak ada yang satu hal itu, artinya, petugas itu, bersiap menghadapi demo, bukan kemudian, misalnya, oh, daripada demo, tangkepin, enggak ada, enggak ditanam, enggak apa, tapi, ternyata, dari mereka sendiri, mengurungkan niat, jadi, biar kalau, niatnya dari awal, kalau mau demo, demo siapkan, disiapkan pengamanannya, sudah siap, tapi ternyata, purano, gitu loh, enggak ada, enggak ada, ini, ya kan, ya, satu yang juga, ada satu, mestinya kan ada satu entitas, yang menyirep, itu apa, kayak, mimpin, membisikin hatinya, enggak, enggak usah, demo, enggak gitu loh, jadi udah ini, kayak tawar sendiri, nah, kayaknya itu menjadi tawar, karena memang, inilah yang namanya, aura, energi kewibawaan, ya, makanya orang itu kan, kadang, apa, melakukan suatu tirakat itu, karena untuk, ingin mendapatkan, suatu energi kewibawaan, karena pada dasarnya, yang paling dicari itu, ada dua, energi kewibawaan, dan pengasian, kewibawaan itu, bisa untuk mengendalikan orang, mudah negosiasi, dipatuhi orang, kalau ngomong negosiasi, gampang diterima, itu fungsi sampai ke sana, itu mas teknisnya, sedangkan untuk pengasian, itu bukan kita, terpaku pada, apa namanya, laki perempuan, itu enggak, tapi pengasian itu, hubungannya dengan karisma, karismatik, jadi orang kalau punya kekuatan, karismatik, itu kan, mengundang simpati, itu akan meredam, merasa benci, iri, permusuhan, itu karena ada rasa, simpati, itu muncul, karena, rasa simpati itu muncul, karena ada energi, yang karismatik, dari, energi pengasian itu tadi, timbulnya perasaan AC, itu juga yang kemarin, pada saat, setiap kali, kepala negara, akan bersalahan dengan, Pak Jokowi, itu kan, Pak Jokowi juga, ya, Biden juga, bahkan Biden aja, hormatnya, 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 sebelum naik ketangga, begini, begini, jadi, negara besar adidaya, sebelum, nah ini juga, presiden kita ini kan, Jawa sih, jadi setting panggung, ini disiapkan, trak-trap, jadi, seperti soal, mau kamu dari Amerika, mau kamu dari Tiongkok, jalan dulu, dari bawah ke atas, wah itu luar biasa, jadi mulai, permainan psikologinya bagus, permainan simboli, jadi Jawa itu dari bawah, hormat, ini negara adidaya, ini nomor siji, memang itu, ini psikologi, itulah, psikologi keratam, psikologi keratam masuk, kalau yang di negara lain, ini pemajang, lurus, lurus, jadi kan setara begini, jalan, baru bersalamat, nah ini kita, ada trak-trapnya, Pak Jokowi kata, jadi Joe Biden pun, dia terap dulu, kalau boleh tahu, itu yang punya idik, idik presiden, oh, ya, arahan lah, ada kewibawaan, ada pengasihannya, betul, betul, itu sebenarnya ada energi kewibawaan, energi pengasihannya, itu, jadi, semua yang, disitu tadinya, membawa, apa, sikap yang, masing-masing, masing-masing, yang carut-marut, begitu masuk disitu, ya sudah, lebur, dening pangastuti itu, tadi, jadi, ini sebenarnya ilmu, salah satu dari ilmu, sastro jendro, sastro itu, ilmu, atau bahasa, atau, serat, jendro itu alam, jadi ilmu yang kita serap dari alam semista ini, sebenarnya, kita, kita, kita mendapatkan pedoman, dari ulas asennya, sang Bopo Angkoso, dan Ibu Bumi, gitu, kalau Bopo Angkoso, di dalam perut Ibu itu, berupa air ketuban, Ibu Buminya, berupa hari-hari, sebenarnya kan manusia itu kan, di satu sisi, dipangkuk oleh Ibu Bumi, di satu sisi, dinaungi, direngkuk oleh, Bopo Angkoso, atau, langit, nah itu, dan itu, bisa diterapkan dalam strategi politik, dalam strategi bisnis, dan apapun, itu sangat manusiawi, karena di satu sisi, menguong keuong, memanusiakan manusia, tapi, juga memberikan perlindungan, memberikan apa yang dibutuhkan, nah, ini yang dilakukan di Bali, seperti itu, dan ini, sangat selaras, dengan, peran para kadewatan, itu kan tidak melebur, tidak menghancurkan, tetapi, memberikan pelas aseh, karena apa, tujuannya adalah, adanya kedamaian, di planet Bumi, kedamaian, yang dibawa, para pemimpin, G20, setelah dari Bali, ini kan ada aura, yang positif, pulang dari Bali, itu dengan menatap, ke depan, lebih optimis, lebih, apa ya, setidaknya, untuk, nanti melewati, saat-saat, yang paling ditakutkan, entah, 2023, atau apa, tapi, setidaknya, ini sudah ada bekal, bahwa di sini nanti, akan melakukan apa, itu sudah setidaknya, punya sikap, yang lebih optimis, dan lebih damai, ya kan, nah, itu kita lihat saja, jadi setelah, G20 ini juga, intensitas, dan konsilasi, apa, suruh politik dunia, menurun, menurun, landai, sebelum G20, bahkan negara, yang di luar G20, cuap-cuap, mau memboy, kan, aneh, tapi setelah ini, selesai, ya sudah, nah itulah, makanya, ini yang kita harapkan, ini merupakan, satu sinyal, besar, atau satu, pertanda alam, bahwa, Lusantara ini, sebenarnya punya, kekuatan spirit, yang dahsat sekali, sebenarnya, dan ini yang kita contohkan, ini adalah miniaturnya Indonesia, yang ada di Bali, dan ini baru di era Pak Jokowi, dan nanti ke depan, ketika sudah memulai, masuk ke fase, Pambukanenggapuro, dan untuk menuju ke kejayaan, kita bisa sedikit membayangkan, era sekarang Pak Jokowi saja, baru mintip-mintip, mendekati Pambukanenggapuro, sudah seperti ini, aura kewibawaan, dan pengasian Nusantara, kepada dunia ini, seperti apa, apalagi nanti, setelah, makin, terbuka, jalan spiritual, kejati diri Nusantara, itu, setidaknya, kita sebagai penduduk Nusantara, juga, harusnya, lebih optimis, menatap ke depan, bahwa, kita ini bangsa, yang punya, keunggulan yang luar biasa, jati diri yang kokoh, punya daya spirit, yang bisa, mempengaruhi dunia, tapi, bukan dari sisi, menghancurkan, atau destruktif, atau hanya, mengandalkan okol, ya, biarkanlah, negara-negara di luar sana, mengandalkan teknologi yang tinggi, sebenarnya, kita mampu, orang kita juga, ini baru relawan, Indonesia bisa sombong loh, ini baru relawan, belum yang resmi, ini baru relawan, dari sedulur-sedulur hacker, yang bisa menangkis, padahal, kalau kita pikir, kayak kapal yang bersandar, di selatan Bali, dasar sekali alatnya, bisa menyedot, semua data, bahkan data, di handphone-handphone personal pun, bisa kesedot kan itu, itu bisa ditangkal, oleh apa? Baru relawan ini, orang bisa, ya ini, ibaratnya, kalau di dalam dulu itu, ada tarian yang namanya, Adhanenggar Kelasporo, itu perang, yang itu, misalnya tarian perang, tapi untuk menjamu, tamu-tamu kerajaan, dari luar, itu sebenarnya, sebagai su-off, ini baru tari seperti ini loh, dan yang memerankan, bukan laki-laki, perempuan, tetapi di situ, benar-benar unjuk kesaktian, bisa lompat, terus kemudian, ini apa, selendang yang lentur itu, bisa di, dari kata itu, jadi kaku, kayak tombak gitu, dan yang lawannya, nanti malah justru, melompat ke ujung, selendang itu, itu, ada betul, tarian namanya, Adhanenggar Kelasporo, itu menunjukkan pada para tamu, ini loh, baru perempuan, sudah begini, ini, ini, ini sebenarnya, kalau di kita, ini loh, para relawan itu luar biasa, seperti ini, nah itu loh, jadi, inilah, tapi semua mungkin perlu, perlu di, ada, ada, syaratan ketentuannya, kita ini perlu bersatu juga, oh ya, itu perlu, kalau sekarang, nggak bersatu itu, karena apa, ya, kita ini sedang belajar, satu sisi belajar, kalau kita melihat, netizen di luar negeri, semuanya santun, mayoritas santun, ada satu netizen, agak sedikit kasar aja, udah langsung diserang, ini, netizen yang lain, tapi di kita, jor-joran untuk, ngomong yang sangat buruk, ini kayak bumi langit, tapi kita lihat, negara-negara tetangga, apa iya, kita akan terus mempertahankan, sikap seperti itu, apa nggak mau belajar, dengan netizen internasional, kalau netizen ke internasional, nggak berani ngomong, kasar, habis nanti, tapi ketika ngomong, di dalam negeri, wah sudah, rusak deh, nah, tapi inilah, kalau kita lihat, biarlah ini tahap, belajar, mudah-mudah nanti ke depan, juga akan lebih bijaksama, para netizen, kalau memang nggak setuju, nggak perlu dengan, apa, membuli, tidak perlu dengan, mencacat fisik orang lain, ya kan, nah, itu, harapan kita, dan saya optimis kok, bangsa kita itu masih, belajar, apalagi kalau orang sudah mulai, paham tentang kearifuan lokal, terus kemudian, mulai mengaplikasikan, sedikit banyak kearifuan lokal, dalam dirinya, pasti itu akan membawa, ke sikap yang santun, akan membawa sikap, yang lebih terduh, dalam, pergaulan, masyarakat luas, baik secara langsung, maupun di dunia maya, kita harus optimis, di sini melihat, Bali ini loh, kekuatan, muncul, bisa, meredam, amarah dunia, bisa, meredam, angkara murka, negara-negara, yang, adidaya, redam semua di Bali, kita bisa, bahkan nanti, ketika sudah titiwan sini, Nusantara menjadi, mersusuar dunia, itu kita bisa membayangkan, dalam kekuatan spiritual, kekuatan itu memancar, ke seluruh, negara-negara, yang ada di, dunia ini, menjadi satu, barometer, menjadi suatu contoh, seperti itulah, orang hidup, cara berspiritualnya, seperti itu, kalau saya sih, optimis mas, karena apa, orang Jawa, orang Nusantara, ini punya, kemampuan, daya, jelajah spiritualnya, luar biasa, dan jarang kita temui, di masyarakat-masyarakat, yang lain, yang ada di dunia, boleh dibilang, memang, seperti ini, keturunan para dewa, terima kasih sekali, ada, sudut pandang yang berbeda, berundang, lirung-lirung Sabdo, kesini, sharing-sharing, matur sebagus, saya juga matur nunggu, Mas Rigwan, Mas Andri, ini, kalau kita nggak, mendengar langsung, cerita bagaimana, yang berkiprah di Bali, kita nggak akan tahu, apa yang terjadi di dalam, dan seperti apa perjuangannya, ternyata, ya memang, ya, seru, seru banget lah, ya, matur nunggu, dan kita tutup sampai di sini, semoga, kita semua diberikan, kelimpan rezeki, kelimpan kesehatan, dalam kondisi, seburuk apapun, tansah, nyandung, nyampar, sekar cempokomul, ya, manggih, kabejan, wilu jeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teko saling persanung kusti, suro diro zoneng rat, lebur dinepang astuti, rahayu sagung di taktum adi, rahayu. Terima kasih telah menonton!